Hai siapkan wajan sobat kemudian nyalakan kompurnya selanjutnya saya buang 2 sdm minyak setelah hidup masukkan secukupnya jai satu siung bawang putih kemudian hidup masukkan ya sampai agak laju kemudian kemudian masukkan 250 gram yang kita yang berbeda-beda yang sudah saya beli tersebut kemudian masukkan seperempat sendok teh garam dan juga seperempat sendok teh lada kubur sebagu kemudian untuk memblender ayamnya sobat bisa memakai air sambil terus diaduk sobat kalau sobat mau bisa ditambahkan rohiko sobat ya untuk rohiko ayam terima kasih 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 jadi saya ulang ya sobat untuk bahan-bahan dan bumbunya saya memakai 250 gram daging ayam bagian dada yang sudah saya blender kemudian 1.4 jantung teh garam dan 1.4 jantung teh lada bubuk kemudian saya memakai juga 1 siung bawang putih kemudian secukupnya jahe sobat jangan lupa sobat like, komen, share, dan subscribe ya dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk sobat semuanya ya sudah agak kering sobat selamat menikmati 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 sekarang saya pulang dulu jahe nya sobat ya selamat menikmati selamat menikmati topeng ayam ini topeng ayam ini bisa digunakan sebagai pelengkap dalam mie ayam sobat ya ataupun mie pangsit ataupun mie setan sobat dan lain sebagainya selamat menikmati selamat menikmati sebentar lagi kering sobat sebentar lagi kering sobat sekarang tinggal saya matikan sekarang tinggal saya matikan kompornya nah begitulah sobat nah begitulah sobat cara membuat topping untuk mie ayam mie pangsit ataupun mie setan dan lain-lain sebagainya semoga video ini dapat bermanfaat untuk sobat semuanya ya jangan lupa sobat like, komen, share, dan subscribe ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sobat telah berkunjung di Dapur Kang Andi Channel dan sampai ketemu lagi sobat pada video berikutnya dadah